Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Mubarak ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Amma ba'd Sobat yang dimuliakan oleh Allah Kali ini kita membahas mengenai Ciri-ciri malam Laylatul Qadr Ciri-ciri yang paling nyata Dari malam Laylatul Qadr Sebelumnya mari kita bersalat Pada Nabi Allah Muhammad Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga dengan wasilah Solawat ini Kita menjadi lebih berkah Lebih mendapat syafaat Dan semoga nanti Di akhir Ramadan ini Di pengujung Ramadan kita menemukan malam Laylatul Qadr Amin Sahabat Dalam sebuah hadis yang direwetkan oleh Aisyah r.a Nabi bersabda Carilah malam Laylatul Qadr itu Pada malam terakhir Di bulan Ramadan Kemudian Di hadis yang lain Rewet Bukori Nabi s.a.w. bersabda Carilah malam Laylatul Qadr itu Pada malam-malam ganjil Di puluhan hari terakhir Bulan Ramadan Ini lebih terinci Jadi puluhan hari terakhir Bulan Ramadan Dan malam-malam ganjil Jadi Malam 21 Malam 23 Malam 25 27 Dan 29 Lima malam Ada pun ciri-ciri Secara fisik Dalam alam semesta ini Dari Kebanyakan Ulama yang Mengumpulkan ciri-cirinya Pertama Adalah matahari meredup Sehingga cuaca tidak panas Dan juga tidak dingin Alam sejuk Jadi dengan Matahari yang meredup ini Cuacanya tidak panas Tidak dingin Dan alam Terasa sejuk Itu ciri yang pertama Kemudian kedua Langit tampak bersih Tidak ada awan Tidak ada mendung Tidak ada Awan hitam yang menggelantung Di langit Tidak pula turun hujan Jangankan hujan gerimis Jangan kan hujan yang deras Hujan gerimis pun tidak Jadi tidak ada hujan Meskipun pada saat itu Musim penghujan Jadi tidak ada hujan Langit bersih Ciri yang ketiga adalah Malam tampak terang Dan bersih di langitnya Jadi Malamnya terang Banyak bintang Bukan malam yang Tanpa bintang Gelap Karena mendung Atau Cuaca di musim penghujan Ini malamnya terang Ciri fisik keempat adalah Angin berembus lembut Jadi angin tidak kencang Tidak ada itu namanya Angin putih beliung Angin badai dan sebagainya Angin berembus lembut Lembut Sepoy-sepoi Ciri keempat Kelima adalah Beribadah terasa Lebih nikmat Dan lebih hikmat Jadi pada saat itu Orang yang Sedang beribadah Pas di malam Latur Khoder Terasa banget Terasanya lebih nikmat Lebih hikmat Jadi Suasana enak Untuk beribadah Bahwa itu dia sedang Di masjid Ataupun sedang beribadah Di rumah Lebih nikmat Dan lebih hikmat Kemudian Ciri ke enam adalah Sebagian orang Diperlihatkan Di dalam mimpinya Jadi setelah dia beribadah Di malam Latur Khoder itu Dia tidak tahu Itu malam Latur Khoder Dia beribadah saja Pokoknya Pokoknya Asal beribadah 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 terus Mau malam ganjir Mau malam genap Dia beribadah terus Dan dia Mendapatkan malam Khoder Cuma dia tidak tahu Maka diperlihatkan Di dalam mimpinya Di dalam Mimpi orang tersebut Nah itu sobat Beberapa Ciri-ciri Dari malam Latur Khoder Yang paling nyata Yang sering Terjadi Sehingga dikumpulkan Oleh ulama Ditulis demikian Semoga Kita semua ini Mendapatkan Berkah Serta Mendapatkan Malam Latur Khoder Yang dimana itu adalah Lebih baik dari Seribu bulan Insya Allah Sekian Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati